Bukan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, bukan gak boleh, bukan gak bisa, bisa loh. Orang bisa gak nikah? Bisa. Bisa gak punya penolong? Bisa. Tapi kurang bahaya rupanya menurut Tuhan. Seandainya saja kita semua yang hadir di sini gak menikah, apa yang akan terjadi saudara? Kita pasti yang mengalami yang namanya lonely, kesepian, gak ada teman. Oke, jadi alangkah baiknya, Tuhan berpikir karena Tuhan maha tahu. Kita ciptaan dia, Tuhan sudah tahu manusia gak bisa sendiri. Ketika manusia cuma sendiri, ada masalah dia bingung. Dia mau sharing sama siapa, minta nasihat sama siapa. Jadi, pernikahan itu adalah salah satu kehendak Allah. Cinta itu akan terpelihara. Ketika ada masalah, kita berserah, kita give off kepada Ruh Kudus. Aku pasangkan di jari manismu, perut, di hadapan Tuhan, disaksikan orang tua, kerabat, dan teman-teman sebagai tanda. Aku memilih, mengambil, engkau sebagai istri dan teman pewaris kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, aku memasangkanmu. Cincin ini, aku, Putnam Galina, pasangkan di jari manismu, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, kerabat, dan teman-teman sebagai tanda. Aku memilih dan mengambil, di cat sembiring sebagai suami dan teman pewaris kerajaan Allah. Ilanggaan, aku, Tuhan Yesus Kristus, aku memasangkanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!